Berdasarkan hasil rapat pleno, secara tertutup yang digelar, KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan 4 pasangan calon yang akan bertarung dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan pada pilkade serentak nanti. KPU menetapkan 4 pasangan yang telah melakukan pendaftaran, yakni pasangan Darius Gepce dan Petrus Savan, pasangan Apolo Savanpo dan Paskalis Imadawa, Romanus Baraka dan Albert Boyak, serta Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita. Berdasarkan jumpa pers yang digelar di kantor KPU, KPU Papua Selatan mengatakan penetapan tersebut setelah KPU melakukan verifikasi faktual terhadap berkas dan dokumen bakal pasangan calon. Bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil verifikasi yang telah kami lakukan terkait dokumen-dokumen. Kami nyatakan memenuhi syarat dan sah, sehingga untuk keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan untuk bakal pasangan calon atas nama pertama Bapak Darius Gepce dan Petrus Savan, yang kedua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas nama Bapak Apolo Savanpo dan Bapak Paskalis Imadawa, yang ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan atas nama Bapak Romanos Baraka dan Bapak Albertus Moya, dan yang keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan atas nama Bapak Niklaus Kondomo dan Bapak Haji Baidin Kurita, yang oleh kami, kami Provinsi Papua Selatan, ditetapkan sebagai peserta pemilihan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Papua Selatan selanjutnya akan menggelar penarikan nomor urut, dilanjutkan deklarasi pilkada damai yang akan dilaksanakan pada Senin 23 September 2024. Sementara, proses penetapan pasangan calon juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian setempat.